soalnya ada soalnya juga jadi di pertemuan terakhir kan saya ada janji ngerjain soal, tapi saya skip dulu, karena kita kan masih dalam online ya takutnya gak sampaikan ngerjainnya jadi saya kasih ini dulu, materi bab lagi, jadi ada kebetulan kemarin saya ada kegiatan untuk ini ya perancangan bangunan terus ada kegiatan soldir gitu ya dari kita jadi nanti saya kasih lihat deh seperti apa sih soldir itu dan kenapa penting gitu ya untuk perancangan bangunan sebagai kenapa arsitek juga harus tahu gitu ya, bisa membaca tentang soldir dan tahu gimana sih kegiatan soldir itu seperti apa gitu ya jadi nanti kalau ada survei ke lapangan gitu ya, terus baru memulai suatu pekerjaan, nanti kalian bisa terlibat gitu ya oh itu pekerjaan soldir itu namanya gitu ya, jadi kalian ada ada tahu kegiatan soldir itu apa gitu ya oke, jadi saya mulai ya presentasinya nanti kalau suaranya terputus-putus atau seperti apa nanti ya langsung raise hand ya atau langsung ngomong aja ya berbicara aja ya oke kalau suaranya nggak ada atau gimana kurang sinkron nanti ini aja dipotong aja paparan saya oke, jadi ini hari ini adalah mekanika teknik satu jam ya udah telat tadi kita gara-gara saya nggak bisa connect audionya jadi mekanika teknik dalam perancangan bangunan terus kemudian sub-bopnya kita kembali ke pertemuan awal ya kemarin kita masih ada sub-bop tentang mekanika tanah ya kita udah pelajari tentang klasifikasi tanah terus jenis-jenis tanah kemudian uji geser gitu ya uji geser segala macam ya udah kita pelajari sekarang saya tambahkan satu lagi jadi ada kegiatan bab soldir harapannya nanti bisa sinkron sama mekanika bangunan ya jadi kita udah pelajari perancangan untuk mekanika tekniknya di tanah nanti di mekanika bangunan di semester depan mata kuliah saya juga nanti kita bisa sinkronkan yang udah dipelajarin oke jadi ini kemarin saya ada kegiatan ya jadi kita kemarin ada kegiatan surveil lapangan gitu ya terus kita mau nyondir gitu ya mau bangun di kawasan ini kondisi tanahnya itu baru diurup gitu ya jadi ada setahun diurup sama dia dan lokasinya itu di balik papan lokasinya itu ke arah tritip gitu ya jadi manggar ke sana lagi ke arah tritip nah jadi itu lokasinya ini kan aslinya juga tanah pantai ya pasir ya yang di bawahnya ini kan tanah pasir ya kemudian ditinggikan dibikin elevated setara dengan jalan gitu ya akhirnya diurup sama sama owner ya sama kontraktornya diurup nah diatasnya ini nanti rencananya akan dibikin bangunan gitu ya nah makanya kita perlu kegiatan sundir untuk mengetahui tanah kerasnya ini ada di lantai berapa ada di meter ke berapa gitu ya ada di elevasi berapa di bawah tanah minus itu berapa gitu ya terus kalau kita mau meletakkan fondasi itu harusnya berapa gitu ya kedalamannya gitu ya ini adalah alat sundirnya dan ini ada orang-orangnya ya kemarin itu ada tiga yang melakukan sundir jadi dia bawa kendaraan roda 4 untuk menurunkan alatnya ini yang kita pakai ini ya sundir manual ya jadi sundir manual yang sistemnya itu masih pakai manusia ya untuk menggerakkan bornya itu ya ada dua versi ya yang versi satunya adalah pakai yang ini ya mesinnya tapi kenapa orang suka pakai yang manual atau lebih umum pakai yang manual karena kan bornya itu kan itu ditancapin sedalam mungkin ya bisa sampai maksimal itu bisa sampai 20 meter ya minus 20 meter atau lebih gitu ya nah untuk mencabutnya lagi itu biasanya yang sulit kalau pakai mesin gitu ya kalau pas kena tanah yang keras banget mesin itu agak susah untuk menarik ke atas lagi gitu ya jadi mereka lebih prefer pakai tenaga manual yang ditariknya itu pelan-pelan gitu ya ya jadi kondisinya ini ini alatnya yang warna biru dia ada angkornya ya jadi ada pasaknya ke tanah agar gak goyang ini ada satu orang yang bertugas untuk mencatat jadi hasil dari soundir per 20 cm itu dicatat sama dia dan kemudian ada dua orang yang bertugas untuk menggerakkan ini ya menjadi operator dari soundirnya untuk menggerakkan bornya terus untuk memindahkan jarumnya segala macam ya untuk mengetes mata soundirnya oke kemudian ini ada foto yang agak dekat jadi ini mesinnya seperti ini jadi ini relnya ini ya jadi nanti semakin lama dia ke bawah ya terus ke bawah ke bawah sampai ada alaman tertentu ini bisa seharian ya untuk ngerjain dua titik dan perunjukan standarnya untuk untuk pelaksanaan soundir itu adalah ini ya jadi kalian bisa yang di komputer nanti bisa download juga SMI ini nomor 2827 tahun 2008 itu adalah cara uji penetrasi lapangan dengan alat soundir ya jadi kalian bisa download untuk mau tau ini ya tadi malam saya download ini ya tersedia untuk umum ya jadi kalian selama kuliah itu harus ini ya harus mengumpulin ini ya SMI SMI seperti ini kadang SMI ini juga bayar gitu ya jadi harus beli gitu ya di BSN ya Badan Standard 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 Nasional namun ada yang gratis disebar gitu ya siapa saja bisa download tapi ada yang berbayar jadi mulai sekarang itu dikumpulin standar-standar SMI siapa tau nanti pas udah kerja dikepakai gitu ya jadi gak perlu nyari lagi gitu ya atau download-download lagi oke lanjut mengapa ujusondir atau soil test itu penting ya jadi sebenarnya itu untuk perinjinan ya sekarang PBG itu ada kewajibannya untuk setiap bangunan tinggi tiga lantai ke atas tapi setiap daerah pemerintah daerah itu beda-beda gitu ya ada yang pemerintah daerah ya yang kotanya itu berada di ketinggian di pegunungan seperti Malang atau di Semarang Atas itu dia ada perdayanya itu PBG untuk mengurus PBG itu tiga lantai ke atas itu harus ada uji sundir kalau di balik papan setahu saya itu ada dua lantai ya dua lantai itu harus pakai sundir atau ketinggiannya ini lebih dari 12 meter gitu ya jadi bangunan atau rumah gedung atau kantor itu harus dua meter dua lantai atau 12 meter gitu baru dia harus melampirkan hasil tes sundir gitu ya kalau bangunan satu lantai gimana enggak ya berarti kalau satu lantai enggak ya walaupun dia tingginya sampai 10 meter gitu ya dari lantai sampai atapnya paling tinggi sampai 10 meter enggak perlu tes sundir ya jadi karena mungkin pertimbangannya dari pemerintah itu karena bebannya tidak terlalu tinggi gitu ya kalau satu lantai jadi kalau dua lantai ke atas itu harus pakai sundir pengujian sundir merupakan pengertiannya merupakan salah satu pengujian penetrasi yang bertujuan untuk mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan serta mengetahui kedalaman lapisan pendukung tanah tersebut jadi kemarin kan kita udah tahu untuk klasifikasi tanah itu untuk menguji klasifikasi tanah nah sekarang ini untuk mencari tanah kerasnya itu jadi kan ada ketentuannya nanti ada indikatornya berapa kerasnya itu seberapa tapi yang dicari sebenarnya kaki atau fondasi kita itu harus berdiri di tanah keras kalau di tritip atau mangar itu kan tanahnya pasir ya pasir pantai ya jadi itu bisa berpotensi menyusut atau turun gitu ya lalu sempat ada juga pekerjaan untuk ini apa Indosif Pratama kalau gak salah itu ada perusahaan namanya Indosif Pratama dia mau bikin workshop tapi di arah bahu jalan ke arah pantai gitu ya dari bahu jalan juga masuk gitu ya sekitar sekilo dua kilo jadi disana dia beli tanah untuk bikin workshop ternyata setelah digali itu basah terus ya tanahnya jadi dia ekskervatornya tenggelam ada sekitar lima meter dia ngerup itu terus-terun gitu ya nah itu sebenarnya tujuannya itu jadi kita untuk tahu dimana sih tanah keras karena setiap lapisan tanah itu pasti ada tanah kerasnya gitu ya cuman di kedalaman berapanya itu yang perlu kita tahu dengan tondiri sondir ini kemudian hal yang dimaksud ini adalah agar untuk mendesain fondasi yang akan digunakan sebagai penyokong kolom di atas memiliki faktor safety ini ada safety ada indik dapat diduga gitu ya jadi ketika di uji sondir tes itu diduga di daerah dengan radius tertentu di lokasi yang diteli itu memiliki tanah keras sebesar berapa titik-titik kilogram per sentimeter persegi gitu ya tujuannya agar tidak mengalami penyusutan atau penurunan dari settlement gitu ya oke kalau ada yang mau nanya sampai sini boleh ini awalnya dulu ya jadi kalau ada yang mau nanya silahkan atau mau diskusi ayo yang mau bertanya atau mau berdiskusi atau udah pernah lihat sondir semua nih kayak seperti Tavina apa sudah pernah lihat sondir kegiatan sondir mana isikan mana saya menggunakan nama apa tidak dengar suaranya rendong saya saya menggunakan nama saya tidak kedengaran salah salah apa isika mana isika dari Tritip Lamarro isika online gak online pak oh iya nah ini isika kan di Lamarro atau Tritip di Tritip nah Tritip rumahnya yang diarah ke pantai atau ke arah yang ke gunungan yang bukit-bukit arah pantai arah pantai nah oh tadi Tiffany ya Tavina oke thank you kan nah jadi disana gimana tanahnya seperti apa di ini isika tanahnya apa berasa terus atau gimana kalau kalau arah pantai ke belakang sananya lagi itu tanahnya tanah pasir pantai gitu cuman lempung gitu kayak apa ya kayak lumpur gitu lumpur pantai warnanya coklat apa hitam gitu hitam hitam ya hitam ya kayak penyempangan cuman 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 saya gak sananya agak kalau kedepannya lagi tanahnya tanah urut semua karena kan rumah saya kerumahan oke itu tanah diurut semua daerah sana ya memang ya kalau mau ditinggikan ya diurut oke ya oke itu ini ya kondisi aktual juga ya jadi kita bisa diskusi juga gitu ya jadi mahasiswa kita atau siapa gitu ya siapa tau dia lebih mengetahui kondisinya karena dia berdomisi di situ itu juga jadi masukkan gitu ya oke tadi udah ngobrol tuh sama Isika jadi memang kalau tanah di tritip atau lemaru itu pasir ya terus ada lempungnya cuman dia tanah hitam tapi kalau yang ke arah sebelah kiri dari jalan raya itu kan kalau dari balik apa dia arah sebelah kiri itu tanah lempung coklat ya jadi kalau yang sebelah kanan dia pasir hitam gitu ya tapi yang sebelah kiri dia lempung gitu jadi beda-beda gitu ya tanah di balik apa ini oke jadi itu tadi ya untuk uji sondir tujuannya untuk karena diharuskan ya diwajibkan untuk pengurusan BBG bangunan dua lantai ke atas itu harus di uji dulu tanahnya atau dengan ketinggian 12 meter itu harus di uji gitu ya kemudian untuk mengetahui daya dukung tanahnya atau lapisan yang keras dari bangunannya oke saya lanjutkan lagi ini gambar ya visualisasi dari alatnya tadi jadi alatnya tadi ada istilahnya ini ada pipa dorong ini yang sebentar ini jangkar oke jangkar tuh ini ya jadi kayak pasak gitu ya yang digali sebagai angkor gitu ya sebagai apa ya pegangan untuk dari alatnya ini jadi ada 4 titik di alatnya ini di sudutnya dikasih angkor jangkar ke dalam tanah ya biar dia ini gak goyang gitu ya kalau goyang ini berpotensi patah ya ininya ya kosinusnya nih batang kosinusnya nih bisa patah gitu jadi dikasih jangkar dulu kemudian ada pipa dorong sama batang lorong ini nomor 2 mana ini ini ya oh iya ini ini kalau yang ini berupa sambungan ya jadi setiap 1 meter disambung gitu ya tergantung dari panjang ini ya kosinus ini ya alatnya ya oke kemudian disini ada gerigi dorong gerigi dorong itu ini ya bentuknya harusnya bentuknya gerigi ya jadi ini ada ulirnya jadi kalau bentuknya pipa gini dia bentuknya ulir jadi digerakkan diputer ini nomor 8 ini batang engkolnya ini diputer ulirnya ini turun ya ke bawah untuk menekan batangnya ini ke bawah bentar ada yang masuk oke oke jadi ini untuk menekan batangnya ini ya ke bawah jadi sampai batas bawah sini nanti dia berhenti terus dikembalikan lagi diputar arah yang sekebaliknya terus dipasang lagi ya batangnya ini sambungannya gitu ya jadi disambung-sambung terus jadi isilah untuk soundir ini ini adalah static penetration test ya atau SPT ya SPT tapi dia tujuannya adalah untuk sounding atau pendugaan gitu ya untuk tanah kemudian ada lagi pengertiannya uji soundir adalah setang alat ini ditekan ke dalam tanah untuk perlawanan tanah gitu ya untuk mengetahui pressure perlawanan tanah itu seperti apa gitu ya ketika ditusuk dia ngelawannya seperti apa gitu alat ini udah lama digunakan Indonesia kalau gak salah ini udah dari jamannya Belanda jadi kita ini pakai soundir ini karena Belanda pakai gitu ya jadi kita nerapkan yang sama gitu ya kemudian disini ada ini ya hidrolik ya ini hidroliknya ya ada gauknya ya ada dua ada hidroliknya dua nanti setiap namanya manometer gak salah jadi kalau dia sampai diturunkan 20 cm nanti tekanannya dicek kemudian dicatat tadi ada satu orang yang tugasnya untuk mencatat ya jadi nanti setiap 20 cm dicatat setiap 20 cm dicatat oke lanjut ini formnya ya jadi nanti di kalau berdasarkan SNI ini dicatat berdasarkan kedalamannya jadi disini kedalaman meter tapi disini ditulisnya cm ya 0,20 0,40 gitu ditulis kemudian disini ada kolomnya ini dua ini yang dicatat berdasarkan hasil dari ini manometernya tadi ini berdasarkan hasil ininya ya nah ini manometernya jadi tekanannya berapa itu dicatat kedalaman 20 cm dia pembacaan ini ini pengertiannya ini ya pembacaan manometernya kondusnya berapa gitu ya terus kemudian yang pembacaan manometernya untuk pelawanan gesernya berapa itu dicatat terus sampai kedalaman yang disepakati misalnya kesepakatannya itu 20 meter gitu ya jadi nanti ditulis dicatat terus direkap terus sampai 20 gitu ya 20 meter gitu ya breaknya itu setiap 20 cm jadi setiap 20 cm berhenti dicatat 20 cm dimasukin lagi dicatat gitu ya jadi tuh istilahnya tuh panjangnya tuh terus ya jadi dia disambung terus gitu ya jadi tuh sampai ke bawah jadi nanti bisa dikatakan panjang panjangnya tuh sampai ke bawah itu 20 meter gitu ya jadi nengkannya tuh sampai nyari tanah ke bawahnya tuh terus disambung gitu ya 20 cm tambung lagi disambung sambung sambung nah biasanya itu berhenti di pada tekanan ini ya jadi mana yang lebih duluan sampai gitu ya sampai di tekanan 200 gram per cm persegi atau kedalamannya udah sampai 20 meter gitu ya mana yang udah 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 sampai kayak duluan itu yang mana gitu ya untuk yang sisanya ini untuk parameter tabel sisanya ini biasanya dihitung di lab ya jadi nanti nanti dihitung sama yang bagian labnya nanti dia berapa gaya gesernya terus geser totalnya berapa persetase dari banding gesernya berapa itu nanti yang jadi acuannya jadi ketika 20 meter itu sebenarnya tekanan gesernya dia berapa gitu ya apakah itu cukup untuk jadi penahan beban yang diminta dari perhitungan gedung jadi gedung itu udah ada bayangannya itu udah bayangannya bangunan ini bobotnya sekian jadi setiap kolom-kolomnya membutuhkan misalnya 600 kg per cm itu ini ya atau per meter gitu ya untuk satu titiknya jadi nanti dia menyuruh kontraktor soundir untuk mengukur di titik ini coba diukur tanahnya itu 600 nya berapa meter gitu ya nah disitu sebenarnya tujuannya itu ya tapi jadi bobot-bobotnya udah udah diketahui sebelumnya oke dari sini udah mau nanya dulu dua slide ini oke atau mau diskusi dulu gak apa-apa tadi Adista ya Adista tadi agak telat jadi mungkin bisa ini diskusi dulu biar gak ketinggalan jauh ya Adista mana Adista mana kalau harganya saya gak tahu ya tapi kalau per titiknya Ken ini ada nanya nih si Ken di set ya kalau harga alatnya kita gak gak pernah nanya terus saya karena itu biasanya ini ya custom ya bikin sendiri gitu ya kadang juga kalau beli saya gak tahu tapi kalau untuk mengorder per titiknya itu ada ya ada yang 1.250.000 ada yang 1.500.000 gitu ya per titik atau per 2 titik gitu ya atau kalau gak salah yang terakhir itu 1.500.000 1 titik tapi dia minimal ordernya itu 2 titik jadi orang kontrakturnya itu dipesan mau datang kalau dia udah sesepakat ini untuk 2 titik gitu ya untuk 2 titik minimal gitu kan jadi harganya saya gak tahu nih harga ini kalau Ken mau ini kah mau bisnis sundir karena ini ya semakin banyak ya sekarang konstruksi pasti semua kan PBG udah wajib rumah tinggal 2 lantai juga wajib ya jadi itu udah wajib semua bangunan jadi itu bisa jadi peluang juga jadi yang langganan kita itu yang untuk orang ini yang sundir dia suka ini juga kita malah kita ngikutin jadwal mereka untuk bisa kita sundir gitu ya jadi kapan pak bisa sundir oh saya tanggal sekian sama sekian gitu ya teknik sipil kita juga suka sundir kalau di sipil Uniba juga ini ya ada ada alat ininya mesinnya gak salah alat mesinnya di Uniba juga ada itu paling idealnya sebenarnya ketika saya sampaikan teorinya kalian bisa ikut gabung ke sipil untuk praktikumnya jadi ketika mereka ada kegiatan sundir kalian bisa ngikut tapi saya belum nanya-nanya ke Mbak Ria gimana ya kalau untuk praktikum beda jurusan oke adista adista gak ada pertanyaan soalnya kita udah ini ya adista udah menyampaikan 4 slat jadi nanti dibaca aja slatnya biar gak ketinggalan jauh jadi apa itu sundir bisa dibaca baca juga dulu di internet sambil saya dengerin saya presentasi oke jadi gini ya ini hasil uji penetrasi ya konus ya ini contohnya saya ambil dari SNI ya jadi dari lampiran SNI tadi yang tahun 2008 tadi ya jadi ini contohnya gini ini ada tes kedalaman sundir sampai 22 22 cm eh 22 meter ya jadi ada yang tim mencatat ada yang mengukur ada yang melakukan ini ya penetrasi jadi disini ini yang dua dicatat di lapangan yang sisanya ini dicatat di ini ya dilakukan di lab ya nah ini tinggal kalau punya excelnya sih tinggal tinggal masukin data yang ini saja udah tinggal otomatis ya ini semuanya ya grafik grafiknya juga otomatis tinggal interpretasinya saja menjawab dari kemauannya yang mesin kondir seperti apa gitu oke ini contohnya ya jadi ini satuannya KPI ya jadi ini KPI satuannya ini konversi ya saya kasih contoh nanti di kilogram itu ya karena kita ini tekanan totalnya saya satuannya maksimalnya saya dapatnya 250 kilogram per sentimeter persegi jadi nanti ini dijadiin referensi aja tapi saya ada bikin perhitungan itu untuk untuk kalian melatih ini ya melatih soal yang pakai satuan kilogram per sentimeter persegi oke kemudian ini grafiknya ya grafiknya biasanya itu ada tiga jadi disini ada perlawanan konusnya atau QC-nya kemudian angka banding gesernya terus ada perlawanan gesernya sama geser total nah ini biasanya terpisah ya jadi cuma ada tiga ini aja di setiap ini apa uji soundir karena kalau ini pakai digital agak susah mengkombinasikan dua ini ya dua grafik dalam satu tampilannya jadi nanti ketahuan nih jadi dari uji pertama ini kedalaman yang pertama sampai kedalaman 23 itu perlawanan konusnya seperti apa gesernya seperti apa ini grafik kekerasan tanahnya beda-beda gitu ya tapi dia naik turun-naik turun tapi ini penetrasinya semakin ini ya sepengingi tinggi ya jadi disini dapatnya 600 kg per sentimeter persegi kemudian apa hubungannya kuat tanah dengan data soundir gitu ya kuat tanah untuk data soundir hubungannya apa kira-kira karena ada tabel tabel mengatakan kalau tanah yang keras itu adalah ini ya di atas 150 kalau yang ini tadi kan 250 kg per senti terus range dari tanah keras itu 80 sampai 150 kg dan terus ya sampai tanah lunak ya berapa gitu ya jadi nanti bisa dilihat dari ininya juga QC-nya ini QC-nya ini ini bisa dilihat seberapa gitu ya nanti dia ketahuan dari ini dari yang sebelah kanan jadi misalnya ternyata di kedalaman 6 meter itu udah tinggi udah sampai 644 gitu ya 644 mungkin bisa jadi itu permintaan dari perhitungan perdugaan perhitungan dari strukturnya itu hanya sampai 600 udah cukup nih untuk menapang fondasi dari bangunan gitu ya jadi semakin kuat semakin baik gitu ya nah dari dari sini nih ya nanti dikombinasikan dengan perhitungan struktur dari sipil nah tujuannya kita ini ya jadi kita bisa memprediksi ya jadi arsitek itu sebenarnya tujuan untuk tahu area situ tanahnya itu tanah kerasnya itu berapa meter gitu ya misalnya diajak ngomong sama orang sipil gitu ya kita dapat tanah kerasnya itu 12 meter sebelah sana 20 meter sebelah sana 20 meter nah kalau kita nggak paham tentang hasil sundir ya kita nggak ini ya nggak nyambung gitu ya kalau kita memahami atau bisa membaca hasil sundir nanti kita bisa kalau 12 meter itu berapa beban tonasinya berapa gitu kilogram persentinya berapa kok bisa disebut 12 meter aja udah udah keras di sana padahal sebelah 10 meter agak ke sisi lainnya itu malah sampai 20 gitu ya 20 meter baru dianggap tanah keras tujuannya bisa membaca ini ya bisa membaca laporannya sundir ya oke dari dua selet ini ada yang mau ditanyain atau mau didistribusikan dulu oke 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 kemudian ini ya saya lanjutin penentuan jumlah titik sundir jadi sebenarnya kita perlu berapa titik sih untuk satu untuk pengetesan kerasan tanah itu sebenarnya kita berapa titik sih gitu ya kan mahal ya 150 1 titik 2 titik aja udah 3 juta gitu ya jadi untuk mendatangkan orang itu aja kan harus minimal 2 titik tuh jadi dia harus mengeluarkan biaya 3 juta gitu ya misalnya kalau dibalik papan misalnya untuk satu hari kerja dia untuk 2 titik gitu ya karena dia gak mau datang kalau cuma 1 titik gitu ya jadi minimal 2 titik berarti minimal kita punya anggaran 3 juta untuk sundir gitu tapi sebenarnya berapa jumlah titik yang diperlukan gitu ya karena itu bisa jadi kalau 10 titik kan bisa 30 juta tuh 10 15 juta ya oh salah ya kalau 10 titik oke jadi ini ya jadi di SNI 8460 2017 ini sebenarnya punya geotik ya geotik tanah ya dia mengeluarkan standar biasanya orang di lapangan itu ini ya gak ngikutin SNI ya udah disondir aja mana yang merasa titiknya lembek gitu ya disondir aja sini sama sini gitu ya tapi sebenarnya itu ada ini ya standar atau ada peraturannya gitu ya jadi kalian bisa melakukan sundir dengan background peraturan gitu ya standar SNI jadi disini ada satu dua tiga empat deh empat yang khusus bangunan tapi di SNI ini disebutkan ada sekitar 12 lah atau 15 gitu karena dia termasuk jalanan gitu ya untuk jalanan jembatan pondisi di atas air atau di atas laut atau di atas sungai jadi saya ambilkan yang khusus kita ya kita kan kita fokusnya di gedung gitu ya jadi kita saya coba ambilkan screen script kan untuk jumlah titik sundir SNI yang untuk gedung gitu ya disini yang pertama untuk lapan lantai ke atas ya lapan lantai ke atas itu satu titiknya setiap ini ya 300 meter persegi ya jadi patokannya patokannya jadi jaraknya 10 kali 300 jadi ada ilustrasinya ini ada radiusnya itu 10 kali 300 jadi misalnya kita punya coupling 40 kali 50 10 kali 300 misalnya disini 10 ini 30 kali 10 gitu ya jadi kita perlu titik soundir berapa kira-kira kita perlu titik soundir berapa ayo dong diskusi biar bisa dicerna atau atau suara saya delay ini yaudah lanjut ya jadi ini jadi ini ya jadi nanti bisa di misalnya coupling kita itu 40 kali 50 terus ada peraturannya harus siapa baru gabung Nurul oke Nurul baru gabung nanti ngikut aja ya Nurul ya jadi nanti ini ada 40 kali 50 coupling kita kemudian untuk bangunan kita itu lantai jadi harus ada setiap 10 kali 30 itu harus disediakan titik soundir jadi bisa jadi ini kita ada 5 ya ada 5 5 titik soundir ya disini disini ada berapa ini ada 2 disini oke jadi untuk bangunan yang 8 lantai jadi itu diperlukan titik soundir ada 1 2 3 4 5 6 7 jadi 7 titik soundir minimal 7 titik soundir karena SNI nya bilang setiap 300 meter persegi itu harus ada 1 titik soundir minimumnya 3 titik per blok menara tapi saya bacanya ini setiap radius 300 meter persegi itu harus ada 1 titik soundir itu ya jadi untuk 8 lantai seperti itu terus kalau yang selanjutnya ini gimana oke ini yang kedua adalah gedung dengan 4 lantai sampai 7 lantai sama ya jadi gitu ya misalnya tanahnya 40 x 50 40 x 50 ini 15 ini dibagi 2 aja ini 15 15 eh dibagi 2 sound oke terus 40 oh sorry 40 x 15 ini dibagi tiket disini ya jadi dia kalau setiap bangunan 4 sampai 7 lantai dia perlu ini ya titik soundirnya 1 2 tiket radius tapi dia ada juga opsi minimumnya 2 titik gitu ya per gedung kalau di dalam coupling ini terdapat gedung-gedung sendiri ini gedung sendiri gedung sendiri gedung sendiri saya bacanya atau persepsi saya jadi setiap titik yang ada gedungnya ini harus ada 2 ini ya 2 titik soundir ya jadi antara 15 40 itu ada 2 titik soundir 14 sama 40 15 40 atau ada titiknya 2 gitu di uji gitu ya gitu terus ya sampai ke bawah ya sampai yang gedung kurang dari 4 lantai kemudian bangunan kurang dari 4 lapai tapi dia punya luas 250 gitu ya kalau di tapaknya luas gitu ya itu tambahan titik untuk menghasilkan potongan tanah dan orientasi saya gak paham maksudnya pokoknya intinya gitu ya jadi kalau di satu titik setiap 250 meter persegi pola grid dengan jarak 50 x 100 itu harus ada satu titik soundir ya kalau bangunannya di bawah dari 4 lantai terus tapaknya luas jadi setiap 500 meter persegi disitu harus ada soundir bagaimana kalau tapaknya itu gak di ini gak dibangun gak dikasih sebenarnya dia punya tapak yang luas tapi cuman sedikit yang dijadikan gedung terus lainnya gak dijadiin gedung gitu apa perlu disandir ada yang mau jawab mana isikah perlu gak ya kira-kira oh udah maghrib ya di balik wabang halo Oke, ini ada pertanyaan Kalau menentukan jumlah titik Sondir Ada tulis Pak Di kolom chat Luas betul Pak, 300 meter persegi Berarti rumah tipe 72 Satu titik saja ya Pak Kan bertanya ini ya Jadi luas betul 300 meter persegi Berarti satu rumah tipe 72 Satu titik saja ya Kan pertimbangannya dia gedung ya Jadi kalau rumah tipe 72 Kan satu lantai Jadi dia Nggak ada kewajiban untuk tes sondir Anu maksudnya Kalau luasannya Anu 160 gitu 160 meter Kan rumah rumah jaman sekarang Kurang lebih Sekitu Kecil gitu ya Kecil-kecil gitu ya Luasannya Ya, dia lantai 2 Ya, dia lantai 2 Tapi agak kecil Ya, jadi kalau Jadi kalau dia 2 lantai Itu tetap ya Jadi Satu titik gitu aja Kan 300 meter persegi itu Standarnya ya Kalau tanahnya luas Ya, per 300 meter persegi Dia harus disondir Kalau couplingnya itu cuman 200 Misalnya kayak rumahnya 200 Ya, dia cuman satu kali Satu titik aja disondir Untuk Ya Jadi kalau dia Di atas 300 meter persegi Atau dia 1000 Berarti Dikelipatin Jadi ada beberapa titik gitu Tapi kalau di bawah 300 meter persegi Ya, dia cukup satu kali Sondir Tapi kan Orang sondir kan Maunya 2 ya Jadi Dia mau datang Mau sondir itu 2 Ya, 2 Dia nggak mau ya Berarti kita ya Kerjasama-sama inilah Kalau perumahan kan Dari developer ya Ininya Sondirnya ya Jadi dia udah disondir Muluan gitu ya Udah punya dia laporan Biasanya gitu Tapi kalau yang Bangun sendiri Ya, dia harus Inilah Spend Uang untuk ini ya Untuk Sondir Satu titik lah Mungkin Nego sama temennya Ya Kapling sebelahnya Kita sondir 2 Untuk manggil sondir Misalnya sama-sama Tanah kosong Kan sebenarnya Laporan sondir itu Bisa dipakai kapan aja ya Sekarang mau disondir Terus nanti Setahun depan Atau 2 tahun lagi Baru bangun Itu bisa dilampirkan Yang penting dia udah Pernah disondir Gitu aja Ada lagi Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau di Baikpapan Sondir itu Kena batu bara Gitu Itu Itu Harus di Tekan terus Sampai Robos Gitu Pak ya Nah Kalau dia Kena batu bara Tapi kan Batu bara itu kan Ada kekerasannya ya Ada kalorinya ya Kalau batu bara itu Ada kalorinya Yang menentukan Kekerasannya dia kan Jadi Ya Di Kalau dianggap Diukur sampai 20 meter Misalnya Atau misalnya 5 meter itu Udah nyampe Tanah keras gitu ya Batu bara Gitu ya Dianggap Tapi dihitung Pakai Sondir itu Udah tekanannya Udah 250 kg Per Sentimeter persegi Gitu ya Yaudah Dia udah 4 meter Yaudah Karena alat sondirnya Udah gak bisa Nekan di atas 250 Gitu ya Jadi itu udah dianggap Walaupun itu Tanah batu bara Kat Batu keras Kat Segala macam Itu udah ditanggap Tanah Yang keras Untuk bisa untuk Pondasi Jadi yaudah Misalnya 4 meter Yang 4 meter 10 meter Yang 10 meter Gimana dia Namun tanah batu bara Karena Batu bara kan Berbahayanya Kalau dia terkupas Maksudnya Kayak di tempat saya Itu kan Kalau Dia dikupas Itu kan Kena matahari Terus menerus Kan baru dia Kebakar Tapi kalau selama Di dalam tanah Itu dia Gak berbahaya Batu bara Termasuk Lapisan tanah Yang keras Ayo Ada lagi yang Mendiskusi Kita masih ada 20 menit ya Oke Saya lanjutin ya Materinya Oh ini terakhir Ini materinya Oke Ini ada Saya coba Ini ya Simulasikan Untuk Untuk Kalian Ini Membuat Perhitungan Sondir gitu ya Sama Seperti biasa Ini tabel Ini saya bikin Di Excel nih Dua hari yang lalu Kasih malam ini Saya bikin Tabel Nanti Ini Kedalamannya Hanya sampai 4 meter ya Karena Gak perlu Dalam-dalam Jadi ini Saya indikasikan 4 meter dulu Terus saya kasih Hasil ini ya Hasil dari tes Sondirnya ini Kalau bacanya ini Dari 0 0 nya kosong Memang ya Kosong semua Terus 20 cm Pertama Itu Lembek lah ya Gak Gak begitu Ada hasilnya Langsung Langsung 12 cm Pertama Jadi 0 ya Saya kasih nilai 0 Kemudian Nah Dari Setelah 20 Ditambah lagi Panjangnya 20 Nah baru dia muncul nih Nilainya ya Hasil dari manometernya Kilogram per sentimeternya muncul Tabelnya ini Nah ini ada perhitungannya ya Ini Perhitungan-perhitungannya Nah Kemudian Ini adalah Luas Ininya ya Luas yang Panjang yang kita pakai Jadi itu Panjangnya itu kan Ada ini ya Ada radiusnya Terus ada matanya Gini ya Ada kerucutnya gitu ya Nah ini adalah kerucutnya ya Penampang konusnya Ini ya Ini Kalau Nanti ada pertanyaan gitu ya Terus dia pakai penampang piston yang berbeda Diameternya gitu ya Itu Nanti hasilnya berbeda apa enggak gitu ya Berbeda gitu ya Jawabannya berbeda Karena kan Semakin besar piston untuk nekannya Berbeda juga kan Tekanannya ke bawahnya gitu ya Tapi secara Perhitungan Sondirnya Itu sama gitu ya Cuman alatnya aja lah yang berbeda gitu ya Jadi ini Pistonnya ini Saya kunci nilainya disini ya Nanti kita bisa berlatih Tapi nanti yang di biru ini Kalian Sama seperti UTS kemarin Jadi ini Ini yang saya rubah gitu ya Ini yang saya rubah Terus nanti Pertanyaannya ini Kedalaman 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 Kedalamannya itu 4 meter Terus saya perlu Kosinusnya itu Berapa gitu ya Kosinus ini Terus Gesernya berapa ya Ini muncul nanti Kalau saya minta nanti Kedalamannya 3 meter 40 Berapa ini Kosinus ini ya Ini bisa dilihat di tabelnya Jadi nanti kalian bisa berlatih dulu ya Untuk Ini Ini ngambil rumusnya dari mana Ini rumusnya dari mana Ini bisa dilihat Atau nanti buka dari SNI yang Ini ya Yang 2008 tadi ya Yang untuk Sondir Penetrasi Sondir Ini Excelnya otomatis Excel ini juga Penting ya Untuk Untuk Mahasiswa bisa baca ya Jadi Kalau kalian udah Bikin ini bisa Pasti kalian udah tau gitu ya Sondir ini Hasilnya ini seperti apa gitu ya Jadi dia Dari Elevasi Kedalaman 0 Sampai 4 meter 4,2 gitu ya Ini harusnya cuma 4 aja 4,2 Jadi yang sampai 4 Itu terus ya Ini ya Geser totalnya Semakin Berat ya Perlawanan Kosinusnya itu semakin tinggi ya Ini ya 300 kg Per Kilogram Per senti gitu ya Jadi gini Nanti Muncul pertanyaan Gitu Kalau Saya cuma perlu 250 250 Kilogram Per sentimeter Itu di kedalaman berapa gitu ya Cukup di kedalaman berapa Kalian Baca Grafiknya Atau tabel Excelnya Hasil dari laporannya Oh di ini Di kedalaman 3 meter 3 meter 20 cm Dia udah Sampai ini Sampai 250 pak Jadi kita bisa Cuman Gali cuman 3 meter 0,2 aja Untuk fondasinya Nah gitu ya Harapannya sih gitu ya Jadi kalian Paham dari Slide kita yang pertama Gitu ya Dari slide yang pertama Sampai slide yang terakhir Jadi kalian nanti Ketika Ada laporan Sondir Sondir gitu ya Terus Sipil atau Orang dari Struktur gitu ya Bilang Kalau saya perlu Bobot yang Daya tekan Daya gesernya Sekitar 300 Kilogram Per sentimeter Itu saya Perlu Gali berapa gitu ya Nah kalian bisa ikut jawab gitu ya Dari Sondir ini bisa dilihat nih Jadi kalau 300 Dia ada di 3 meter 8 cm 80 cm Gitu ya Jadi kita Saya buka disininya ya Kalian bisa lihat Bisa lihat di Bisa lihat di Excelnya Kelihatan gak nih Excelnya Sebentar Kelihatan ya Excelnya Oke Oke Kelihatan Ini nanti bisa di klik Dua kali ya Sama Kemarin Ngerjain UTS Aduh Ya Agista Kalau belum Ini Belum Tugas UTS nya Belum bisa 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 nanya ke Kawan-kawannya ya Gimana cara Ngerjainnya Sebenarnya Kalau Lihat dari Excel Dari Slate-slate Yang udah ada Itu Sebenarnya Hanya Ngerubah-rubah Ini ya Tabel-tabel Excelnya Ini aja Jangan lupa Dikerjain UTS nya Kemudian Nanti ini Saya rubah Semua Seperti Yang UTS Kemarin Kemarin Misalnya Ini Ternyata Di Dua meter Dia udah Dapat 80 80 Kilogram Per centi Jadi Otomatis Di Level ini Dia udah ada 116 Jadi Kalau Kalian Ditanya Tentang Penetrasi Yang 116 Atau Kilogram Itu Di Meter Berapa Dikasih Opsional Dari Dari Dua meter Itu Udah muncul 100 Tanah kerasnya Udah ada Seratusan Jadi Kalau Semakin Kebawah Semakin Keras Jadi Dua meter Aja Udah cukup Pak Untuk Ini Untuk Bikin Pondasi Galian Kadangkan Owner Gitu Gak Gak Terlalu Paham Tentang Sondir Jadi Minimal Arsitek Bisa jelasin Juga Kalau Ada Dia Mungkin Dia Pesen Untuk Sondir Ke Orang Langsung Gitu Tapi Dia Gak Bisa Baca Akhirnya Dikasihkan Ke Arsitek Pak Ini Gimana Baca Nah Harapannya Arsitek Arsitek Lulusan Nudiba Bisa Baca Gitu Jadi Kalian Bisa Jelasin Gitu Teknisnya Karena Yang Kayak Gini Ini Biasanya Adanya Di Lapangan Maksudnya Adanya Ketika Berpraktek Gitu Kalau Pas Kuliah Saya Dulu Kuliah Gak Gak Dapat Juga Yang Gini Karena Dosen Mengatakan Kurikulum Mengatakan Ini Punya Sipil Tapi Realitanya Di Lapangan Arsitek Juga Harus Tau Arsitek Jadi Gak Cuman Menggambar Yang Bikin Tiga Dimensi Atau Bikin Bagus Karena Ketika Udah Di Lapangan Semua Pasti Kontaknya Ke Arsitek Dan Sipil Juga Harus Bersinggungan Gak Bisa Arsitek Cuman 3D Render Misalnya Gitu Tapi Dia Ketika Mau Dibangun Pasti Gak Tau Gimana Cara Bangun Kasihkan Ke Arsitek Yang Lain Kadang Gitu Juga Ini Banyak Kasus Ini Yang Kalau Kita Lihat Di Internet Itu Banyak Arsitek Emporio Arsitek Arsitek Yang Berjualan Di Orland Gitu Ya Dia Itu Hanya Bikin Versi Arsitek Yang Inilah Light Gitu Jadi Arsitek Versi Ringan Gitu Jadi Dia Cuman Bikin Gambar Itu Produksi Desain Itu Cuman Produksi Bangunannya Bagus 3D Terus Gambar Gambar Konstruksi Tapi Ketika Mau Dibangun Ternyata Udah Bayar Mahal 40 Juta Tuh On Itu Ketika Mau Bangun Bangun Gambar Kerjanya Gambarnya Itu Bangun Gitu Ya Harus Hair Lagi Arsitek Harus Hair Lagi Keluar Uang Lagi Banyak Orang Skeptis Sama Arsitek Karena Dia Merasa Tertipu Kecewa Ternyata Gambarnya Gak Ini Desember Mahal Ternyata Mau Dibangun Gak Bisa Dipakai Gitu Cuman Gambar Cantik Gitu Gak 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 Itu pasti Fakta Di lapangannya Kalian Bisa Ini Jadi Harapannya Si Berapa Kasih Materi Materi Yang Yang terpakai Aja Di lapangan Gak 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 Untuk Menghitung Menghitung Yang Gak Mau Dipakai Di lapangan Nanti Bingung Juga Bimana Cara Makanya Tapi Harapannya Ya Kayak Test-test Sondir Gini Bisa Kepakai Gitu Nanti Di lapangan Pasti Dipakai Pemahaman Pemahamannya Oke Kalau Mau Ada yang Ditanya Tentang Ini Excel Nanti Ini Saya Pakai Buat UAS Ini Nanti Tugas OAS Ada yang Mau Ditanya Tentang Tabel Tabel Ini Atau Ini Cara Rumus Kalau Rumus Kalian Sudah Paham Cara Ngelihat Rumus Ini Kalau Disini Gimana Cara Ngelihat Harusnya Ini Bisa Dilihat Rumus Rumus Ini Ini Ada Muncul Jadi Kami Bisa Tahu Rumus Ini Ngambilnya Dari Mana Dimana Misalnya F5 Dibagi 85 Dikalikin 100 Terus Terus Misalnya Ini Ini B5 B5 Di dalam Kurung 10 58 Atau 453 Itu Ini Penampang Dari Pistop Jadi Rumus Rumus Ini 10 58 Dari Mana Itu Bisa Dilihat Variable Di Bawah Nanti Kalau Mau WS Nanti Saya Bantu Diskusinya Oke Ada Mau Disampaikan Atau Mau Diskusin Lagi Atau Ada Chat Lagi Gak Gak Nanti Nanti Saya Coba Sinkron Kan Jadi Sama Teknik Sipil Nanti Kalau Udah Ada Tiga Angkatan Misalnya Ada 30 Orang Misalnya Itu Mau Dicoba Sinkron Sipil Jadi Sipil Itu Ada Praktikum Untuk Mempraktikan Sondir Nanti Saya Minta Mungkin Tiga Pertemuan Untuk Arsitek Juga Terlibat Jadi Menyingkronkan Arsitek Sama Sipil Karena Kita Satu Payung Jadi Harapannya Kalian Juga Punya Kemampuan Untuk Pengatauan Tentang 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 Dan Teorinya Dari Saya Terus Praktiknya Nanti Ngikut Sama Teman-teman Di Sipil Mahasiswa Disipil Kalau Ada Yang Mau Didiskusikan Boleh Silahkan Dan Jangan Lupa Absen Atau Ada Yang Kesulitan Absen Nggak Bisa Absen Pak Nggak Bisa Absen Iya Pak Oh Ya Sebentar Absen Sih Ini Tanggal Sembilan Oh Iya Ini Sampai Jam 6 Eh Sampai Jam 4 Oke Saya Coba Sampai Jam 11 Malam Udah Dicoba Lagi Coba 36 19 Atau 3 7 7 R 9 10 Sudah dicoba, bisa? Sudah bisa, Pak. Oh ya, oke. Yang lain sudah bisa juga ya. Kan? Isika kemarin katanya kesulitan absen waktu kuliah online. Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah bisa. Sudah? Oh ya. Oke, kalau ada pertanyaan. Yang ini telah tadir, tadi bisa diulang lagi ya, di rekamannya. Ini ada dua gue kayaknya, belum saya upload. Ditonton aja, diulangin lagi ya. Nurul tadi telat juga ya. Nggak sama si siapa tadi. Nanti bisa di, ini, sama Agista ya, nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Jadi harapannya, ini ya, dimaksimalkan lah. Ada pengetahuan tentang sundir gitu. Di lahap gitu ya. Jadi nanti ketika keluar dari Miba itu udah kerja, udah akan nanya-nanya lagi dah. Gitu-gitu ya. Oke, saya cukupkan kuliah hari ini ya. Terima kasih udah yang hadir. Yang absennya jangan lupa. Nanti kita bertemu di ke depan. Masya Allah. Tapi kayaknya masih online ya. Jadi nanti di, saya share juga. Waktunya masih sama. Sekitar jam 4.30. Nanti saya share Google Meet-nya. Oke, itu aja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.